Karir Lesti Kejora melejit usai dirinya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di salah satu stasiun TV. Bahkan karir keartis sang-sang biduan dangdut tersebut sudah dijalaninya jauh sebelum bertemu dengan Rizky Billar. Karir Lesti Kejora dimulai pada tahun 2014 saat untuk pertama kali tampil di layar televisi. Lebih mengejutkannya lagi, Lesti kala itu langsung menjadi juara pertama ajang pencarian bakat penyanyi dangdut tersebut. Selangkah demi selangkah kehidupan Lesti Kejora yang awalnya begitu sederhana pun langsung berubah drastis. Usai namanya melambung, selain menjadi penyanyi dangdut, Lesti juga diketahui sempat melebarkan sayap ke dunia akting. Sejumlah judul FTV di stasiun TV swasta pernah dibintangi oleh Lesti Kejora di awal karirnya sebagai artis. Untuk urusan tarik suara, bakat Lesti sudah tidak usah diragukan lagi, terbukti dengan beberapa penghargaan yang ia dapatkan selama ini. Kendati karirnya di dunia dangdut membawanya kesuksesan seperti saat ini. Nyatanya Lesti tak ingin sang putra menjadi penyanyi dangdut. Hal itu terungkap dari perbincangan Lesti, Nagita dan Sharon Sungkar. Awalnya, Lesti mengaku mempersilahkan BBL untuk mengikuti jejaknya jika memang memiliki suara yang bagus. Meski sang putra memiliki kesempatan menjadi penyanyi seperti dirinya, Lesti justru dengan BBL terjun ke dunia hiburan. Bahkan hal itu dipelajari dari sang suami, Rizky Bilari yang pernah memaksakan diri untuk bernyanyi meski tahu suaranya tak begitu bagus. Kendati begitu, Lesti mengakui bahwa dirinya kelak tak bisa memaksakan keinginan sang anak. Berandai-andai jika sang putra memang tak memiliki bakat bernyanyi, namun tetap ingin terjun ke dunia tarik suara. Lesti mengaku akan mengusahakan dengan berbagai cara. Zaman sekarang akan banyak teknologi yang bagus. Paling gak less, diarahin saja jelas Lesti. Begitulah informasinya.